Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik pembelajar Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi pembelajaran PPKN ke-7 Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa dipersilakan Selesai Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi bab 6 mengenai subab B Yaitu peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Dengan pembahasan yang diawali dengan bagaimana peran daerah-daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan bagian 2 yaitu Bagaimana peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada subab C Dengan pembahasan bagaimana mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Untuk pembahasan materi kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa yaitu buku paket PPKN kelas 7 Kurikulum 2013, Revisi 2017 pada halaman 159 sampai halaman 162 Baik, kita mulai saja ya Subab C Dengan pembahasan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah melewati masa-masa sulit dalam memperjuangkan kemerdekaan Dari penjajahan yang terjadi di Indonesia Dimana perjuangan daerah-daerah di Indonesia terus digembor-gemborkan dalam memperjuangkan kemerdekaan tersebut Yang hingga sampai pada puncak perjuangan yaitu dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Pada saat itu Indonesia menjadi negara yang berdaulat yaitu negara yang berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri Ada pun sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah-daerah dalam perjuangan kemerdekaan Mengandung nilai-nilai yang sangat penting yang harus diwarisi oleh generasi muda Di antaranya sebagai berikut Yang pertama Perjuangan setiap daerah dalam melawan penjajahan pada dasarnya memiliki arah tujuan yang sama Yaitu meraih kemerdekaan Indonesia Kemudian selanjutnya Toko pejuang dari setiap daerah merupakan toko pejuang bangsa Indonesia Kemudian Dengan adanya persatuan dan kesatuan dari setiap daerah Menjadi bukti kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Selanjutnya Bangsa Indonesia telah sepakat membentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat Dan nilai perjuangan selanjutnya yaitu Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Serta perjuangan yang paling penting adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Dari perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia tersebut Kita sebagai generasi muda harus bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Yaitu dengan melakukan upaya pembelaan negara dan upaya pertahanan keamanan negara Untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia Dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Seperti yang tercantum dalam info kewarganegaraan pada halaman 162 Dimana ancaman-ancaman tersebut merupakan usaha ataupun kegiatan Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Menjelaskan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing Memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara Pertahanan dan keamanan negara Adapun kalian sebagai pelajar dan generasi muda berkewajiban mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan secara nyata Seperti dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Mari kita paparkan satu persatu Contoh perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan keluarga atau di rumah adalah dengan Yang pertama, menjadi pribadi yang baik dan mematuhi aturan yang disepakati dalam keluarga Kemudian, menjaga tutur kata dan perilaku kepada orang tua Serta antusias dalam membantu orang tua di rumah Selanjutnya, mendengarkan nasihat orang tua dan semangat serta ikhlas melaksanakannya Dan bisa dilakukan dengan membiasakan berterima kasih apabila mendapat bantuan dan pertolongan Baik dari sesama, tangga, terutama orang tua Kemudian selanjutnya, contoh perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di lingkungan sekolah Bisa dilakukan dengan diantaranya sebagai berikut Yang pertama, memilih ketua kelas yang amanah Tanpa membeda-bedakan ras maupun asal daerah tempat tinggalnya Selanjutnya, dengan mengikuti upacara bendera Kemudian, dengan mematuhi peraturan sekolah Dan aktif mengikuti organisasi baik itu ekstrakulikuler maupun intrakulikuler Kemudian, kita akan lanjutkan kepada contoh perilaku mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Di lingkungan masyarakat adalah dengan sebagai berikut Yang pertama, dengan mengikuti kegiatan gotong royong ataupun kerja bakti Kemudian, dengan menghormati keyakinan atau kepercayaan orang lain Serta saling menghargai dan menghormati dalam menjalankan ibadah Suai dengan keyakinan atau kepercayaan masing-masing Kemudian, dengan membiasakan diri untuk selalu mengutamakan kepentingan umum Dan, bisa dilakukan dengan menghindari sikap etnosentrisme Yaitu, sikap yang menganggap budaya daerah sendiri lebih tinggi Dan menganggap budaya daerah lain lebih rendah Nah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini Semoga setelah pembelajaran kali ini Kalian dapat menumbuhkan kesadaran kalian Dalam ikut andil untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Insya Allah, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan bab 6 ya Saya ucapkan, terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video belajar Terima kasih telah menonton video belajar